Bisakah wolverine bertahan hidup di Afrika? Walaupun ukurannya kecil, wolverine tetaplah hewan yang terkenal sebagai predator ganas di alam liar. Walaupun terlihat seperti beruang kecil, hewan ini sebenarnya lebih mirip dengan musang yang juga memiliki sifat agresif. Di Amerika Serikat, wolverine populer dengan beberapa nama lain seperti glutton, woods devil, indian devil, dan skunk bear. Panjang tubuh wolverine berkisar antara 65 hingga 105 cm, tidak termasuk panjang ekornya. Dengan berat sekitar 9 hingga 17 kg, dan ukuran jantan lebih besar daripada betina dengan perbedaan sebesar 30% atau lebih. Bulu mereka yang panjang dan tebal membuatnya mampu bertahan di suhu dingin yang sangat ekstrim. Kaki mereka dilengkapi dengan bantalan khusus yang membuat mereka mampu berjalan di atas salju tebal dengan lebih mudah. Wolverine juga memiliki kekuatan gigi dan rahang yang luar biasa, yang memungkinkan untuk melumat habis seluruh mangsa, bahkan hingga ke tulang-tulangnya. Gigi molar atas mereka memiliki fitur yang unik, yakni kemampuan berputar 90 derajat. Hal ini mempermudah mereka dalam merobek daging dari bangkai beku dan menghancurkan tulang untuk mendapatkan sum-sumnya. Walaupun penglihatannya buruk, wolverine memiliki pendengaran dan penciuman yang tajam, sehingga mereka mampu mendeteksi makanan yang tersembunyi di bawah lapisan salju. Mereka juga terkenal dengan bau yang sangat tajam dan tidak sedap, oleh karena itu mereka juga dijuluki skang bear atau beruang sigung. Dengan tubuh yang kuat dan gerakan yang lincah, mereka mampu bermanuver di atas salju dengan kecepatan mencapai 48 km per jam. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan renang dan memanjat yang sangat baik untuk membantu mereka melarikan diri dari predator. Wolverine merupakan hewan yang sangat independen dan lebih memilih hidup sendiri. Mereka tidak sering bergaul dan berkumpul kecuali saat musim kawin. Mereka biasanya membuat sarang di gua-gua kecil, celah-celah batu, pohon tumbang, atau liang-liang yang sudah ada. Dan mereka membuat tempat tidurnya dari rumput dan daun. Hewan omnivora ini mampu mengadaptasi diet mereka sesuai dengan musim dan lokasi. Buah beri dan tumbuhan menjadi makanan utama mereka pada musim panas. Sedangkan kelinci, hewan pengerat dan bangkai menjadi sumber makanan utama mereka sepanjang tahun, terutama saat musim dingin. Sebagai predator yang tangguh, Wolverine mampu menangkap mangsa yang berukuran lebih besar, bahkan hingga 5 kali lipat dari ukuran mereka sendiri. Hal ini biasanya terjadi saat mangsanya mengalami luka atau terperangkap di tengah salju yang tebal. Wolverine juga terkenal pintar dan sering mencuri mangsa dari predator lain untuk menghemat waktu dan energi dalam berburu. Sebagai hewan yang dikenal pemberani dan agresif, mereka sering mengusir predator yang jauh lebih besar seperti beruang dan singa gunung untuk merampas hasil buruan mereka. Wolverine juga merupakan hewan yang cenderung pemalu dan terus aktif dalam mencari makanan. Wolverine jantan memiliki wilayah jelajah sekitar 1000 km persegi, sementara betina tetap berada dalam 100 km persegi. Meski Wolverine berukuran relatif kecil, jumlah predator alaminya sedikit. Karena cakar mereka yang tajam dan sikap ganas mereka, sebagian besar hewan enggan untuk menyerang mereka. Tapi, kawanan serigala menjadi ancaman utama bagi Wolverine. Dengan jumlah anggota serigala yang banyak, mereka dapat mengapung Wolverine agar tidak bisa melarikan diri. Wolverine muda juga bisa menjadi target bagi beruang, elang, dan singa gunung. Tapi, tetap saja yang menjadi ancaman terbesar adalah manusia. Dulu, Wolverine pernah menjadi target perburuan di Amerika Utara dan Eropa untuk diambil bulunya. Meskipun saat ini perburuan terhadap Wolverine sudah jarang dilakukan, namun populasi spesies ini masih belum pulih di beberapa wilayah, mungkin karena kehilangan habitatnya. Dan juga, perubahan iklim juga dapat mengubah habitat alami mereka. Wolverine memang hewan yang luar biasa yang tak kenal takut, Tapi, bisakah mereka hidup dan bertahan di Afrika? Satwa liar di Afrika memang sangat beragam dan berlimpah, dan ketersediaan mangsa juga tidak diragukan lagi. Namun, iklim di Afrika akan menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Wolverine. Wolverine adalah hewan yang menempati daerah dingin, dan saat ini mereka dapat ditemukan di Kanada, Alaska, daratan utama negara-negara Nordik di Eropa, serta di Rusia Barat dan Siberia. Hutan boreal dan tundra alpin yang luas dan tidak berpenghuni paling cocok untuk gaya hidup mereka, yang menawarkan wilayah yang luas untuk berkeliaran. Sedangkan di Afrika, tempat yang memiliki iklim terdingin adalah di Lesotho. Lesotho merupakan negara yang dikelilingi oleh Afrika Selatan. Secara umum, negara ini mengalami iklim subtropis yang dingin, dengan perbedaan yang signifikan antara suhu siang dan malam. Di dataran tinggi iklimnya lebih dingin, dengan suhu rata-rata di musim panas berkisar antara 20 hingga 25 derajat Celcius, dan di musim dingin bisa turun di bawah titik beku. Di daerah yang lebih rendah, suhu lebih moderat dengan musim panas yang hangat, dan musim dingin yang relatif lebih ringan. Meskipun memiliki iklim dingin, wilayah Lesotho tidak cocok untuk Wolverine, karena lingkungan tersebut tidak memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Wolverine memerlukan salju tebal untuk membuat sarang dan melindungi anak-anak mereka, dan mereka sangat rentan terhadap suhu hangat. Bahkan di habitat alami mereka, Wolverine menderita akibat pemanasan global. Di Afrika, hewan yang paling mirip dengan Wolverine adalah Honey Badger, meskipun ukurannya jauh lebih kecil. Keduanya dikenal karena sifatnya yang ganas dan kekuatannya, namun Wolverine memiliki keunggulan dalam hal energi, cerdas, elusif, dan reseptif. Wolverine juga unggul dalam berburu mamalia berukuran sedang seperti rusa, domba, dan beruang kecil, serta memiliki keberanian dan kekuatan untuk menaklukkan mangsa yang jauh lebih besar, seperti mus atau rusa besar. Kendati demikian, Honey Badger memiliki keunggulan dalam teknik defensif. Kulitnya yang tebal dapat menahan sengatan serangga dan gigitan predator besar, sementara kulit Wolverine cenderung lebih longgar dan elastis. Di alam liar, Wolverine sering bersaing dengan serigala dan singa gunung. Sedangkan Honey Badger biasa menghadapi singa, anjing liar, macan tutul, dan hiena. Meskipun sifat agresif Wolverine membuat mereka sulit untuk dimangsa, dan predator cenderung memilih sasaran yang lebih mudah dan lebih berdaging. Namun Wolverine tetap menghadapi ancaman dari predator besar seperti macan tutul, singa, hiena, dan anjing liar Afrika. Kalau Honey Badger bisa bertahan hidup di Afrika, begitu pula halnya dengan Wolverine. Tapi, faktor iklimlah yang membuatnya sulit untuk bertahan. Dan dengan banyaknya satwa liar yang tidak ada di habitat aslinya, serta banyaknya predator besar, Wolverine harus selalu waspada dan menjaga jarak untuk bisa bertahan hidup. Gimana kalau menurut kalian, apakah Wolverine bisa bertahan hidup di Afrika? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!